selamat pagi selamat pagi semoga kalian selalu diberi kesehatan dimanapun anda berada selalu diberi rezeki yang rancar rezeki tidak hanya berupa uang kesehatan juga rezeki pagi ini saya berada di kawasan Lereng Merapi diundang salah satu pengguna Mitsubishi Kanter diundang untuk menyetel mesin keluhan tenaga kurang tidak keluar asap sedikit pun dikenal pot oke ini truknya nanti akan saya videokan bagaimana cara menyetel mesin supaya tenaganya meningkat oke langsung saja kita lakukan pekerjaannya oke teman teman langkah pertama yang akan kita lakukan adalah penyetelan klep akan kita style klep dulu nanti setelah style klep baru penyetelan yang lainnya kita lakukan dulu untuk style klep saya buka dulu ya ya kita buka dulu untuk tutup klepnya oke sebelum menyetel klep saya sarankan untuk mesin dipanaskan dulu ya dilakukan pemanasan supaya nanti kita dalam menyetel klepnya kerenggangannya kita bisa pastikan celahnya karena kalau di style dingin sama panas itu hasilnya akan berbeda oke langkah selanjutnya kita mengetopkan posisi mesin kita posisikan top 1 kita putar di belakang puli atau lewat alternator juga bisa oke teman teman ini adalah puli bawahnya ya untuk menyetel klep pertama-tama kita posisikan piston di posisi top ya baik top 1 maupun top 4 ya disini ada tanda di pulinya itu ada tanda angka ya 1 strip 4 terus ada 0 ada garis lurus nah usahakan jarum ini lurus dengan tanda strip sebelah 0 ini ya itu nanti bisa ketemu top 1 atau top 4 ya kita posisikan dulu ini jadi ada 1 strip 4 terus 0 terus garis nah jarum ini diluruskan pas garisnya itu itu nanti bisa ketemu top 1 atau top 4 yang kita lihat di klepnya posisinya top berapa lalu kita setel dulu oke teman teman kebetulan ini yang ketemu adalah pertama adalah top 4 nya dulu dan kita setel ya ini di klep silinder nomor 4 klep ini silinder nomor 3 klep X silinder nomor 2 akan kita setel dengan ukuran 0,40 sama rata ya kita setel sama rata karena memang standarnya 0,40 coba kita cek dulu ini dari bawahan pabrik lupa setel itu berapa ukurannya ya coba saya kasih 0,40 kita longgar ya longgar ini kemungkinan 0,50 ini oke kita setel saja untuk 0,40 sama rata in X sama rata oke kita setel untuk klep X silinder nomor 4 oke setelan ini antara satu orang dengan orang lain bisa berbeda karena menggunakan feeling ya yang penting agak seret aja tetapi jangan sampai seret banget karena nanti bisa kerabatan diperkirakan agak seret sedikit gak apa-apa lalu untuk klep X in nomor silinder nomor 4 silinder nomor 0,40 juga diperkirakan sama rasanya kayak yang tadi kurang teman-teman lanjut untuk lift klep in silinder nomor 3 selamat menikmati selamat menikmati lanjut untuk lift klep X silinder nomor 2 oke saya rasa ini sudah pas ya gak perlu setel lagi sudah pas oke kita lanjut putar pulinya lagi kita posisikan ke top 1 cukup mudah oke teman-teman untuk mencari top 1 kita cukup memutar puli ini searah jarum jam satu putaran sampai ketemu tanda ini lagi ya tandanya cukup ketemu seperti ini tadi seperti top 4 tadi ya kita putar satu putaran ke kanan sampai bertemu tanda ini lagi oke teman-teman lanjut ke penyetelan top 1 bisa kita setel di klep intek nomor 1 silinder 1 ini ya kita setel sini ya sudah pas lanjut ke klep exhaust nomor 2 silinder 1 nah sepertinya sudah pas juga teman-teman ini ya berarti tadi setelah ke klepnya ini agak kacau ya ini sebab klip intek klep intek silinder nomor 2 oh pas juga sudah pas tidak masalah lanjut klep exhaust silinder nomor 3 oh sudah pas juga teman-teman ya oke sudah pas kita cek lagi untuk kekencangan murnya jangan lupa dikencangan takutnya ada yang kelupaan nanti pas dihidupkan melepas bikin mesin rusak ya oke jadi kesimpulan dari klep tadi top 1 nya beres top 4 nya yang gak beres oke kita tutup lagi begitu penyelan klepnya bisa ditiru ya gampang sekali kan oke kita tutup lagi untuk tutup klepnya oke kita kacangkan lagi untuk rocker cover nya kita kacangkan rocker cover nya secukupnya saja jangan terlalu kencang karena bisa membuat pecah semuanya saja ya ini sebenarnya saja ya kita pasang lagi untukように tingkat selang blue bagasnya oke untuk penyetelan selanjutnya adalah penyetelan bagian injeksin pump sebenarnya disini banyak yang bisa disetel ya pertama adalah untuk setelan yang timing injeksinya ya disini ini ada tandanya itu bisa disetel bisa kita geser ke atas sedikit mendekati arah mesin ya yang pertama bisa disetel adalah ini timing injection yang kedua adalah ini kita setel plunger ya tapi nanti ini setiap saya lakukan karena ini hanya penyetelan standar saja nah ini bisa disetel bisa digeser searah 1 jam juga ya ini bisa digeser kesana semua tapi ini efeknya nanti kalau penyetelnya gak imbang itu bisa pincang misalnya ini dibutuhkan kealian khusus untuk penyetel ini ya karena ini berpengaruh terhadap jumlah injeksi jumlah solar yang akan diinjeksikan itu jumlahnya pengaruh terhadap penggeseran ini ya oke penyetelan berikutnya adalah penyetelan oke penyetelan berikutnya adalah untuk penyetelan jumlah solar ya lewat ini ini bisa dibuka segelnya nanti ada baut 10 di dalamnya bisa di setel panjang pendeknya lalu nanti kita setel untuk mekanisme di bus kompensatornya ya disini bisa kita buka ini baut L ukuran 10 ini ada gigi nanti bisa kita setel ya terus ada lagi penyetelan full load full load kompensator ada disini ya nanti kita buka ini giginya di dalamnya juga ada baut setelan nanti bisa kita setel oke akan kita setel dulu ya setelan selanjutnya bisa kita setel di bagian governor nya tapi tidak kita lakukan ya itu saja yang bisa setel saya akan menggunakan penyetelan standar saja oke akan kita setel untuk bagian belakang disini dulu oke teman-teman disini ada setelan full load kompensator bisa kita buka segelnya nanti akan kita setel full load kompensatornya segelnya dibuka aja ini ada kawatnya lalu kita buka ini tutup bautnya ini oke oke segelnya masih satu lagi kita buka sekalian ya lalu kita akan luarkan more pengikatnya disini oke disini bisa dilihat ya untuk baut stopernya ini untuk baut stopernya ini masih panjang ya oke kita setel saja kita putar masuk ke dalam dipentokin saja teman-teman gak apa-apa nanti disisain kira-kira dua atau satu drat untuk masang tutupnya lagi ya 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 pentokin saja sampai mentok ya gak masalah oke sudah mentok kita sisain satu atau dua drat saja untuk masang kembali tutupnya yang tadi harusnya kita kencangkan kita pasang lagi untuk tutupnya tadi ada ring tembaga lalu tutupnya ini nah kita kencangkan lagi sudah ya nanti segel bisa dipasang belakangan gak masalah selanjutnya kita akan buka baut L ini ya akan kita setel untuk mekanisme boost compressor nya nanti saya kasih lihat di dalamnya seperti apa oke teman-teman dalamnya itu seperti ini teman-teman saya videokan biar kelihatan susah ya teman-teman mengepas ke lubangnya itu bisa kelihatan ini caranya oke teman-teman gini aja ya ya pokoknya di dalam sini itu di pepetan sini itu ada semacam gigi gigi ya gigi seperti setelan rem itu bisa disetel ke arah sana jadi nanti hasilnya akan maju mepet sini ya itu silahkan disetel aja sampai mentok sini kalau nggak sampai rata ini itu ada gigi ya bisa disetel nanti kalau kalian pas buka bisa lihat sendiri ini saya videokan gelap gak kelihatan ya oke langsung kita setel aja ini congkel-congkel teman-teman sampai mentok aja pepet ini aja nggak apa-apa biar pairnya enteng nanti kalau kena tekanan turbo dia sedikit saja udah bisa menggeser mekanisme kompensatornya biar cepat dikompensasi bahan bakarnya ya oke sudah mepet cukup kita tutup lagi oh iya teman-teman kalau kalian mau nyetel ini ya harus nyopot filter solarnya dulu selama dua-duanya harus dicopot biar nggak susah masukin kunci L-nya oke saya kencangkan dulu oke selanjutnya kan kita setel bagian solar ya setelan solarnya disini bisa kita buka untuk murnya ini ya menggunakan kunci 10 ini saya buka dulu ya oke teman-teman dalamnya seperti ini ya ini ada muruhnya lagi yang mengikat kesini bisa dikendorin nanti akan kita setel panjang pendeknya ini nah untuk menambah tenaga kita setel kita panjangkan berarti kita kendorkan untuk murnya ini apa bautnya ini teman-teman kita panjangin aja dipanjangin sampai kira-kira sama panjangnya dengan ini ya dalamnya ini ini nanti mentok dalamnya ini bisa sama nah nanti bisa mepet dengan mur penutupnya ini atau bisa juga disesuaikan dengan asapnya nanti ya kalau saya sih lebih senang nyetel langsung aja ini di pepetin kira-kira panjangnya sama dengan tutupnya itu oke kurang panjang teman-teman ya kita panjangin lagi oke kita coba lagi pasang apakah sudah pas ini panjang pendeknya mempengaruhi jumlah asap yang akan keluar di kena pot nanti teman-teman oke sudah pas teman-teman kita kencangin aja ya kita kencangin nanti lihat asapnya kalau memang belum pas kita ubah lagi setelan pintunya oke lanjut di penyetelan turbo disini terdapat wastegate yang fungsinya untuk membatasi tekanan turbo bila mana tekanan turbo terlalu tinggi akan dibocorkan oleh wastegate dengan cara menggemboskan tekanan gas buangnya ya supaya langsung terbuang ke kenal pot tidak memutar turbo nah disini ada nah itu ada setutnya itu itu penyetelannya untuk menaikkan tekanannya dengan cara mengendurkan murus puluhnya itu digendurkan lalu untuk yang bagian ini bisa kita setel kita pendekkan setutnya supaya di wastegate ini menutup rapat sehingga pada saat RPM tinggi tekanan turbo tidak turun caranya cukup mudah atau bisa juga disini kita copot bautnya ini disini kita ganjel pakai ring nah intinya supaya setut ini tidak cepat membuka pada saat tekanan turbo tinggi fungsinya adalah untuk meningkatkan tekanan saja supaya tidak cepat gembus bisa juga disini disumpel pakai gotri tapi ini cukup berbahaya karena tekanan terlalu tinggi tidak bisa gocor kita cukup nyetel di bagian dalam saja setutnya itu ya kita pendekkan intinya kita pendekkan supaya wastegate disini tidak cepat membuka oke begitu saja penyetelannya di turbo selanjutnya oke untuk setelan tambahan saja ya disini menimbulkan bunyi fluid bisa kita setel di bagian exhaust brake nya disini terdapat bolt 10 untuk stopper kini bisa kita setel caranya cukup mudah kemudian disini ada mur ya temen temen bisa dikendorin saja kita copot sekalian nanti untuk mur ini kita setel masuk ke dalam sampai rata permukaan ini disini dan mur nya ini kita pindah dalam sini supaya ini lebih menekan skep nya disini agak menutup sedikit tapi tidak full ya nah yang menimbulkan bunyi adalah skep nya itu ini bisa kita geser dulu buatnya kita lepas intinya kita pepetkan ya ini nanti kita pepetkan copot dulu untuk masukkan mur nya ini kesini lalu nanti kita setel rata disini oke bisa dilihat setelanya seperti ini seperti yang saya bilang tadi disini rata mur nya kita pindah dalam dan ball nya kita mundurkan supaya mendorong skep nya ini oke cukup begitu sudah bisa menimbulkan bunyi fluid seperti itu saja pertanyaannya kita tutup lagi oke kita coba hidupkan dulu mesinnya nah buat asetnya keluar atau juga ya nah lihat kan sekarang keluar asetnya ya oke sudah selesai kita setel berikutnya akan kita coba sama driver nya mas lo di cobi ini adalah driver-driver nya ya ini adalah driver-driver nya ya yang kita coba dengan driver nya terima kasih ya 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 Terima kasih.